Baca Lail, nomor satu Lail Halo Halo Ya nomor satu, baca Lail Suhu adalah Aduh apa soal kayak gini Ya ini Suhu itu intinya apa Kayak apa ya Besaran pokok Suhu itu intinya Besaran pokok Yang menyatakan apa Yang menyatakan Panas Panas atau dingin Dinginnya suatu Suatu zat Nah itu Ya Lima contoh Itu ya Termometer Oke lanjut nomor dua Lail Lima contoh termometer 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 Z Z cair Ini Itu Termokopel Termokopel itu yang Ada Termostat bestu termometer klinis untuk di KLA itu ada lagi termometer untuk di ruangan, termometer dinding yang sering itu termometer maksimum ya, ini mau contoh ini aku nak ngomong satu dengan dua Lel tidak hati yang ditanya, cuman aku doang anjur deh, nomor tiga tabel keuntungan atau kerugian penggunaan raksa dan alkohol pada termometer keuntungan dan kerugian raksa dan alkohol suhu itu kalau alkohol itu antara minus 114 sampai 78 jadi dia tuh paca yang dingin keuntungannya tapi tidak paca yang panas sampai 78 doang tidak paca deh sementara kalau si raksa minus 39 sampai 357 doang kalau harga raksa itu lebih mahal lebih mahal raksa ini lebih mahal alkohol ya lebih murah iya lah sampai 357 tapi alkohol mahal juga habis itu kalau kita ambik apa? pemuaian kalau pemuaian alkohol itu tidak teratur kalau raksa teratur dinding kacanya dinding kaca di alkohol ini basah jadi rugi membasah itu sulit dibaca rugi rugi kalau raksa tidak raksa mantap habis itu apa lagi nih kalau suku suku tinggi misalnya dua tinggi alkohol tidak bisa raksa tadi bisa santai santai kayak demil itu nomor dua tiga itu kayak komputer nah ini tabel gitu jadi tabel ini ringkasan jalannya ringkasan rumus kalau kalian kalau kalian pakai ini baik jadi kalau Fahrenheit itu sembilan nilainya Celsius itu nilainya jadi lima tapi kalau dari Fahrenheit kita kurang dulu tiga dua dua tiga kurang tiga dua minus setelah kita kurang baru kita kali dengan nilai perbandingan si Celsius tadi lima penyebut untuk overhead sembilan jadi lima per sembilan dikali sembilan minus lima oke nah kalau nomor lima dari Celsius ke Reamur Reamur Celsius itu nilai rasionya Celsius itu lima Reamur itu nilai rasionya empat kalau ini tinggal empat per lima kali lapan puluh oh kebalik belas kali 64 yang ditanya itu sama dengan nilai yang diketahui dikali rasio yang ditanya per rasio yang diketahui ini prinsip jadi kalau yang diketahuinya itu Celsius Celsius kan nilainya 80 kan yang ditanya itu Reamur nilai perbandingannya 4 4 ini jadi pembilang Celsius itu nilai perbandingannya penyebut 4 per lima dikali 80 nah itu 64 Raja Reamur pernah dia jadi rumus perbandingannya pernah 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 kita nge-review sebenarnya di tugas ini oke ini 120 Fahrenheit diubah ke Kelvin nah ini tidak pacar langsung kita ubah ke Kelvin kita ubah dulu ke Celsius baru dari Celsius ditambah 273 oke dari Fahrenheit nah kita ubah ke Celsius kita kurang dulu 120 dengan 32 oke 120 32 itu minus 88 positif positif nah Fahrenheit itu nilai perbandingannya 9 Celsius tadi itu 5 jadi kakek yang ditanya 5 diketahui 9 88 dikali 5 per 9 berapa 48 8 ditambah 273 jadi 21,8 jadi kalau dari Fahrenheit itu tidak paca langsung ke Kelvin itu baru makin Celsius ya lebih lebih panjang memang ya nomor nama oke 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 dari Reamur jadi ke Fahrenheit Reamur itu 4 4 perbandingannya 9 jadi 40 dikali 9 per 4 dulu tambah 32 40 bagi 4 itu 10 10 kali 9 90 90 tambah 32 jadinya 120 20 20 20 itu tadi Reamur yang diketahui Fahrenheit yang ditanya ya yang jadi pembilangnya yalah yang di ditanya woy penyebut itu yang diketahui ameh nah ini Kelvin gak baca juga langsung ke Reamur Kelvin itu ubah dulu ya ubah dulu ke cel 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 jadi 100 kurang ke dulu dengan 273 minus 1 ini derajat cel cel oke nah kalau hasilnya 123 baru kita perdana cel 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 itu milih perbandingannya 5 Reamur itu 4 jadi dikali 4 per 5 nah hasilnya minus 138 koma 4 Reamur nah itu jadi pokoknya apapun Kelvin mau diubah ke satuan apapun harus melalui yang namanya tahap Reamur tahap Celsius ya oke nah ini PR yang otomatika kemarin jadi ini diomong gak po ramah unmute ma ramah salah salah nah alil bela wajah aku bisa dihitung menurut tingkatan operasi action berapakah nilai dari persamaan berikut oke lagi dulu lagi dulu kalau kamu bingung ini namanya tanda kali oh ya benar kan kali kalau ini tanda pangkat pernah ini dikasih soal Caini oleh pak suara komputer ini jadi itu sama 3 tambah 4 kali 2 tambah 4 bagi 2 pangkat 2 2 pangkat 2 kalau di komputer jadi ini kita selesai ke dalam kurung dulu 3 tambah 4 2 tambah 4 berapa 6 kan 2 kuadrat itu 4 selanjutnya adalah 4 kali 6 dulu dalam kurung karena perkalian itu lebih dahuluan dibanding pembagian dan penyelahan namanya ini sifat asosiatif 4 4 24 dibagi 4 4 kali berapa 24 6 kan tembih tembih oke ini sudah 9 soal 6 cacarnam bro paham gak lo eh nah panjang kalau ini dikali eh kalau dikali 8 4 dibagi 2 pangkat 2 Anggaplah 4 bagi 4 Dua kuadrat Bagi 4, 1 3 tambah 8 berapa? 11 11 tambah 1 jadinya Amin Merti gala eh Lagilas keadaan Apa? Lagilas Ya suratandu Nah yang cik mana? 3 tambah 4 kali 2 Kali dulu 5 tambah 5 kali 5 4 kali 2 kuadrat Maksudnya 2 kuadrat itu 4 Jadi 4 kali 4 berapa? 16 3 tambah 16 jadinya 9 12 12 Oke Oke, soalnya 4 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2 dulu ya. Berapa 4 kali 2? 8, 8 kuadrat itu berarti? 8 kali 8 ya. 60. Ada yang bingung nggak ada? Oke, 12 soalan ya. Berapa 12 soalan? Ada yang bingung 12 soalan ya? Masih 36 menit lagi kah? Apa? Itu masih 36. Tidak, itu sudah menit ke-36. Tidak, itu sudah menit ke-36. Tidak, kira-kira ingat. Tidak. Tidak, TPR lain ya, gimana? Usimpi 16 yang mana? Lip. Aman ya? Aman. TPR. Sudah, belum shalat sama makan ya, Lip. Sudah, tadi yang kau sama kak Icar tadi aku shalat dulu. Lip. Kaling kita lagi latihan soalan sejenis ya. Kuis tentang ini. Tentang suhu. Bukan ada kuis tentang suhu? SMP kelas tujuh. Suhu. Di sekolah, ya, cuma suhu ya, kan? Belajar, kan? Ini kan terang, kan? Tipe-tipe soalan kemarin. Ya. Nah, ini, ya. Mungkin air raksa, ya. Langkuman-langkuman. Biar lebih nambah wawah. Kelas 6 lah dikasih tau, itu. Apa? Kelas 6 lah dikasih tau. Iya. Tapi di akhir kasih tau, ya. Kayak habis-habis semester 2, itu. Mulai, Pak. Kalau suhu dan pemuayan, selalu belum, kalian? Suhu dan pemuayan. Belum, ya, suhu dan pemuayan. Kenapa itu? Mampu nulis. Nah, ini. Kalor. Setelah tujuh-tujuh itu, kalian belajar tentang kalornya. Panas, ya, kalornya. Energi, ya. Derajat, sama kan, CPR kalian tadi, kan? Nah, skala Celsius Fahrenheit, Reamur, ya. Ini atas, ini dasar perbandingannya tadi, ya. Reamur. Nah, kalau ini, mana ada tipe, nah, titik lebur. Celsius itu se-100, ya. Kembalik. Titik didih, ya. Celsius 0, air 100. 100 kurang 0, jadinya. Kalau Kelvin nebur S-nya di? 2, 7. Pendidihnya di? Jadi, kalau rentang skalanya berapa? 3, 7, 3, kurang 2, 7, 3. Sama dengan? 100, ya. Kalau Fahrenheit? 2, 4, minus. Minus. Tak, Anip. Oke, blok, 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 balik, dabor. Ya, Deni. Nah, ini lah. Ini kalau Fahrenheit, ini yang titik lebur, ya. Titik leburnya tadi. 3, 2 sama 2, 1, 2 aja deh, ya. Jadi, dia kalau dikurang keberapa? 2, 1, 2 kurang 3, 2. Kalau Reamur, 0 ke 80, ya. 80 kurang 0? 68. 80. Jadi, kakek, 0 derajat Celcius. Berarti itu sama dengan 2, 7 di? 2 Kelvin. Parenthad-nya berapa? 2, 1. 32. Nah, jingat grafik ini, nah. 0 punya Celcius. 32 punya derajat Fahrenheit. 273 punya. Derajat Kelvin-nya. Nah, jadi, kakek. Derajat-nya merah 0 juga, ya. Hubungannya, jadi, antara C dan Kelvin. Nah, ini bisa ditarak hubungannya. 100 per 0, 373 kurang 273. ini. Ini. Tidak. Sama-nya. K ditambah 273 K ditambah dikurang K dikurang 273 Atau Kelvin Itu C ditambah 273 Ini pendataan Di titik Lebur tadi Percobaan Jules Nah ini sudah belajar belum? Jemus ini Belum pernah ya? Kalor Belum Nah coba alir baca Kalor Atau bahan Bahan adalah Bahan adalah salah satu bentuk energi yang mengalir ke Kerja yang dilakukan pada sistem Kalor mempunyai suatu satuan kalori atau kalori difensi sebagai Kalor yang dibutuhkan Kalor yang dibutuhkan satu garam air untuk menaikkan suhunya 1 derajat celsius Dalam sistem S1 Satuan kalor adalah Juli Satuan Satu kalor setara dengan 4,18 Juli Nah oke ada namanya kalor jenis Ada kapasitas kalor Jadi secara matematik Q itu masa kalor jenis kali delta T Ini rumpusnya Kalor jenis tadi Iola C C ini Percobaan Juli Pake apa itu? Jumstress code Jul Ini Ada timbangan Ada patrol Ini ada yang tempat kalornya Ice pack Sama tali Nah kemoyenlah belajar Kaget Jadi setelah panas itu berpindah dari kalor tadi Panas itu dapat menyebabkan perubahan ukuran Baik pada panjang Luas maupun volume Nah agak pertemuan selanjutnya Baik kita pelajari ya Kalian tak perlu Sekali lewat Ya Nah itu Ya Paham baga Ininya Di PR ini Paham kan Suhu tadi ya PR itu cuma suhu Nah tapi Setelah belajar suhu Kalian belajar ini Kalor Kita ada perpindahan kalor Konduksi Rambatan Pelajarannya Ada yang mirah Paham ya Sama versi Nah ini Slide lain Nah perubahan wujud Sudah pernah kan belajar kan Gas pada cair Nah itu ya Kurang lebih nih contoh-contoh kalor Ya lah Kegek pertemuan selanjutnya Baik Kakak jelasin Siap-siap Siap Oke Yalah Sudah dulu ya Semoga berhman Paham Eh berhman Paj kali Oke Oke Semoga berhman Terima kasih.